Intro Bertualang di alam bebas butuh fisik yang kuat Buat yang sudah biasa sih aman Tapi buat nyubi habis panjat-panjatan kayak gini Hah pegalnya bisa seminggu gak hilang-hilang Nah kalau badan sudah mulai pegal ini Bekal yang satu ini gak boleh ketinggalan nih Yap minyak balur herbal Gak cuma ngilangin pegal-pegal Minyak herbal ini juga bisa nyembuhin luka Bahkan memperkuat imun lho 69 jenis tanaman obat menjadi bahan dasar pembuatan minyak herbal Ada rempah basah, rempah kering, daun-daunan, dan bunga Semuanya punya hasilnya tersendiri untuk kesehatan tubuh Kita haluskan dulu ya bahan rempah basah Yang terdiri dari umbi-umbian dan rimpang Ada kunyit, jahe, temulawak, dan jenis rimpang lainnya Lanjut ada rempah kering yang terdiri dari jenis kayu-kayuan dan juga bunga kering Seperti bunga lawang dan cengkeh yang lagi dihaluskan ini Rempah basah, rempah kering, daunan, dan bunga dimasak secara terpisah Untuk bahan bunga-bungaan ada bunga seperti cempaka dan kamboja Untuk menambah aroma wangi Lanjut kita tuang minyak kelapa sebagai bahan campuran Minyak kelapa dipilih karena mudah terserap kulit dan gak gampang tengik Selain itu minyak kelapa mengandung asam laurat yang dapat membunuh berbagai kuman, virus, dan parasit Setelah selesai dimasak, didiamkan selama semalaman sampai dingin Biar minyak benar-benar menyatu dengan sempurna Minyak yang sudah dicampur dan diendapkan semalaman Berwarna kehijauan dan memiliki aroma yang khas Berbagai kandungan tanaman obat dalam minyak herbal Dipercaya bisa memberikan rangsangan ke tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri Karena tidak mengandung bahan-bahan kimia Minyak herbal ini cocok kok dipakai dari umur jadi bayi yang baru lahir sampai dengan kakek nenek Untuk pemakaian cukup dioleskan di bagian kulit atau bagian tubuh yang bermasalah dan tidak nyaman Dengan ini dipercaya bisa melancarkan peredaran di seluruh tubuh Wih kegiatan bertualang jadi makin alami deh kalau bawa yang herbal-herbal gini Wih kegiatan bertualang jadi makin alami deh